Cerita lucu datang dari Menko Polhuka Mahfud MD saat hendak mau menjenguk cucunya di Probolinggo, Jawa Timur, usai mengikuti sebuah acara. Ketika itu, kata Mahfud MD, ia pernah menghadiri pengukuhan guru besar Profesor Bayudwi Angkono di Universitas Negeri Jember. Kemudian karena lokasi yang tidak terlalu jauh, Mahfud MD memutuskan mampir ke rumah anaknya Vina Amalia di sebuah pinggiran kota Probolinggo. Ketika ia masuk, di kanan-kiri pinggir jalan banyak orang berbaris dan berkerumun. Anehnya, di antara kerumunan manusia itu, Mahfud MD melihat cucunya maja atau ada ikut berkerumun. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu kemudian turun dan menghampiri cucunya yang ada di tengah kerumunan warga yang menanti kedatangannya. Mahfud MD pun kemudian mengajak cucunya untuk pulang ke rumah. Namun, cucunya menolak diajak pulang ke rumahnya. Alasan cucu Mahfud MD tidak mau diajak pulang ke rumahnya pun bikin kaget. Cucunya mengatakan tengah menunggu kedatangan menteri bersama teman-temannya. Mahfud MD pun tertawa ketika mendengar jawaban cucunya itu. Pasalnya, menteri yang ditunggu para warga adalah ia sendiri yang mana kakek dari Majda. Ternyata selama ini, cucu Mahfud MD yang masih berusia 6 tahun tidak tahu kakeknya adalah seorang menteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!